Kemarin saya sempat dibully, dibully itu diperbincangkan orang dituduh, dicurigai bahwa bukti sembako oleh Pak Ruslu itu bukan pemalut yang boleh tahu dalam rangka agenda politik. Benar ya, saya buktikan setelah pilih, 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 pilih. Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali menggelar pasar murah untuk membantu kebutuhan pangan warga. Kali ini menyapa warga di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bonebolango. Warga antusias untuk membeli bahan pokok dengan harga serba Rp5.000. Ada delapan bahan pokok yang dijual, layani beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, dan telur 10 butir. Ada juga ikan tuna dan rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, serta ricah masing-masing setengah kg. Delapan paket sembako hanya ditebus dengan harga Rp60.000. Sebanyak 1.500 warga yang hadir sebelumnya sudah diberikan kupon melalui dina sosial Provinsi Gorontalo. Kemarin saya sempat dibully, dibully itu diperbincangkan orang dituduh, dicurigai bahwa bukti sembako oleh Pak Ruslu itu bukan pemalut yang boleh tahu dalam rangka agenda politik. Hal menarik lain dari pelaksanaan pasar murah yaitu hadirnya anggota DPR RI, Ida Syahida yang juga istri gubernur. Dirinya sedang berada di Gorontalo usai dilantik beberapa hari lalu. Rusli berharap Ida bisa memperjuangkan kepentingan rakyat khususnya untuk program keluarga harapan. Mantan Bupati Gorontalo Utara itu berjanji program pasar murah akan terus bergulir hingga akhir masa jabatannya tahun 2022 nanti. Selain untuk meringankan beban pangan warga, pasar murah diharapkan dapat menekan inflasi atau lonjakan harga pangan di pasaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!